mendelikan kancing nabi ini iqdil ya muhammad matku itu adil mergadiknya rantuk bagian aku adil di dunia yang adil langitnya percaya aku nabi masih rileks, masih ngentikan, masih rileks ini bapak tidak ada santri khusus memang kelihatan jadi bapak ini di guru kali bapak dan bahamun, bahamun sampai santri khusus jadi khusus jadi khusus jadi khusus karena karena orang khusus pasti semangatnya tidak dilih orang orang menduk rata hutang itu berhati-hati dari orang hutang orang menduk amin sholatnya rata kodok orang kodok gedingi raka ruan padahal jadi santri singkodok ngelakuin ilmu jadi ngelakuin apa? ilmu berhati-hati ilmu jadi itu berhati-hati ilmu sampai tidak duduk ada kasus-kasus khusus itu jadi itu satu da'wah ada orang kafir rapat tapi merangi orang islam itu dalam rapat itu jadi diulang-ulang kita harus merangi umat islam tapi orang khusus yang rapat itu kita menang menang orang kafir ada orang kafir dan banyak orang kafir yang masuk ada islam tidak berhati-hati sampai berhati-hati orang khusus itu berhati-hati hanya berhati-hati hanya berhati-hati untuk komunitas ini ini yang berhati-hati jadi ceritanya asal usulnya nabi 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 setelah perang Hunan perang paling bersejarah karena nabi sudah kondang sudah hebat sudah kuat sekali dalam hanya satu kali ini nabi perang jumlahnya tidak berhati-hati dengan orang kafir biasanya kan kalau perang badar nabi 313 orang kafir sewa jadi ahli badrihan itu 313 orang kafir sewa nabi sewa orang kafir jadi selalu jumlahnya itu banyak orang orang kafir perang Hunan itu aneh orang islam tiba orang kafir malah kalah jadi pengirahan nabi kekasih itu salah sidik salah perkara ini orang islam ketika jumlahnya tiba orang kafir dari orang islam islam ini aku bakal kalah untuk jumlah sidik untuk jumlah 10 orang kafirnya mau tolong pokoknya orang islam akhirnya Allah malah mengkritik orang islam mengkritik orang islam malah kalah orang islam tidak mengkritik orang islam tidak mengkritik mereka melanggar perintah nabi di luar gunung akhirnya akhirnya menang ya jari ini Islam menang perang Hunan itu jari ini ini hukum jari ini jari-jari ini maksud saya ini kita ini tidak pernah tahu di keresahan Allah pernah tahu tapi kita membaca membaca begini Allah menyalakan orang islam di perang Hunan mergara nurutkan di nabi sepakat sepakat mau jelas tapi akhirnya orang yang melayu ke perang Hunan di sepura kabe sudah dimati syahid sekarang sampai anda rani di hukumnya orang Hunan itu syahid atau sangit di hukumnya syahid itu dianggap benar atau salah benar jadi ini lalu orang karwan melanggar perintah nabi kalau dianggap benar ya salah itu sesuai perintah nabi kaya salah saat salah-salah orang Islam, saya mau melayu orang yang panduannya Nabi orang kafir, saya salah, itu kafir itu itu lucu, itu bisa menyalahkan orang Islam, kalau tidak bisa menyalahkan orang kafir akhirnya menang, saat salah-salah orang Islam, saya mau melayu ke gunung sesuai perintahnya Nabi, orang kafir salah apa? kafir itu karena perang saya, orang Islam disalahkan pengheran mergauh ujab, jomblayak, akhirnya menang piyewa, saat salah-salah orang Islam, saya salah orang kafir paham ya? paham ya maksudnya kemudian itu juga terjebak karena apa khawarid, kalau kamu salah? kamu salah, kamu salah, orang yang ada 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 kemudian ini Dawa Ibn Umar ketika ketemu khawarid ini cerita-cerita khawarid, ini tentang Bukhari kalau kamu pakai kitab yang tidak suka karena Ibn Umar itu pernah santai di pinggir Ka'bah ini waktu yang khawarid datang saya ini mau tanya 3 hal, harus kamu jawab jujur apakah Usman itu ikut perang badar? tidak 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 wah berarti dia munafek, munabini perang, orang melak apa? perang terus apakah dia lari pas perang Uhud? ya dia termasuk orang yang ikut lari wah berarti mengurah bener melayu ke perang itu di sana gede terus pertanyaan ketiga gimana pas perang Hunen, apa sudah melak melayu? ya ya kalau orang yang kawarid apemiri jari Umar ya Ahmaq ya Ahmaq itu Bintu yang buang eh Ahmaq Bintu, ya ini ini Bintu yang sanggur Bintu itu yang mengharap ini Ahmaq perang badar itu tidak kandani Usman itu mantu kanjeng Nabi di garwa jenis Ruqayyah itu lorok Usman sampai melak mereka merawat mereka merawat garwani sehingga dia adalah putri ini kandang Nabi berarti yang mengulangi perang kandang Nabi itu hukumnya munafek orang melak apa? perang berarti bloknya mampu mulai ini pas perang badar menang Usman dikisaham Nabi orang dikisaham berarti dianggap melak perang orang tak tahu kalau munafek tidak soal Usman dikisaham itu orang Usman itu orang tak tahu mereka kaya itu pengirat orang mengumumkan dikisaham yang dikisaham paham tidak? karena orang-orang yang melayu yang menggunakan yang dikisaham kekisaham orang-orang orang yang melayu perang saya tidak salah, tapi Allah nyeburu, karena itu tradaksinya di Alhamdulillah, di Alhamdulillah, di Alhamdulillah Allah benar-benar Anda tidak mengumumkan Alhamdulillah di Sepuluh atau tidak? nyeburu itu tidak berlaku, jadi pengirahan mengumumkan Alhamdulillah di Sepuluhnya, di Alhamdulillah tidak berlaku tidak berlaku, tidak berlaku selalu berlaku saya tidak berlaku, saya tidak berlaku kenapa orang khawarit begitu? saya tidak berlaku nabi-nabi zaman sugen itu menangi khawarit tapi saya sudah berlaku komunitas nabi-nabi itu adalah nabi nabi itu di nubuah karena ulama itu tidak di nubuah saya berlaku, saya berlaku ulama itu di nubuah kewarisi nabi itu ulama kewarisi nabi ini berlaku, kemudian akhirnya menang jadi logikanya kalau keliru-keliru orang Islam itu kalau keliru orang kafir, ya karena kekafirannya itu menang, nabi itu lucu mirbas, mengenai akrok bin habis terus golongan Mirdas golongan Sofyan beberapa orang kafir kalau tidak berlaku, saya tidak berlaku saya tidak berlaku, saya tidak berlaku semua orang kafir-kafirnya itu masuk Islam masuk Islam dari nabi diberikan satu contoh itu banyaknya satu contoh diberikan satu contoh suhabat ansur yang nabi mulai diboyong ke Mekah dan Yashrib dan Medina orang seperti itu ya nabi itu santai saja menurut orang Islam menyarankan-nyarankan diberikan 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 mereka akhirnya untuk mengganti amperkan yang yaitu berpikir mereka untuk orang-orang yang jendela terima kasih tidak karena menjadi meneliti yang itu adalah adil seorang yang adalah yang adalah yang itu adalah yang benar di bagai, yang Islam anjar kenapa itu benar di bagai karena ini nubu ya sampai Nabi yang santai Fama yakdilu idha alam akun akdil ayak manuni ala ahli ala ardi wala ta'amun ayak manuni manfis sama wala ta'amun nah aku radil di dunia yang adil sama-sama langitnya percaya aku kalau orang-orang percaya Nabi masih relax, masih ngentikan, masih relax jadi aku ini ada minuman sama, orang yang langitnya percaya aku kok orang-orang percaya aku tapi aku yang bagiku gak roto Nabi sempat memberi penjelasan orang-orang itu islamnya anjaran anak ratak servis jadi kafir atau Allah fuhum ala islam ini disebut walmu'allah fatih kulubuh tapi anak golongan Umar, Usman, golongan suhabat ansur itu akiluhum ila kulubuhim pokoknya iman itu pas rana hati ini ini iman dari aku itu rana untuk servis isu sepanjang ini iman, tapi rapor utak servis seorang itu terus mire kecewa karena gak di respon kanji Nabi Umar matur ya Rasulullah izini saya membunuh orang itu orang kok menganggap Nabi batu Nabi adil Umar ya Rasulullah pikirannya itu matai ini hobi tapi apa komentarnya Nabi jangan ya Umar dia itu sholat yang sholatnya itu gak seperti sholat kamu dia lebih khusyuk dia puasa puasanya yang lebih khusyuk timbang puasa kamu tapi tapi nanti turunan dia itu jadi orang-orang yang senangannya yang mau cokoran senangannya sholat senangannya puasa tapi penggawaiannya ngadili orang islam sebagian Nabi sebagian riwayat nyebut yukotiluna ahlal islam wala yukotiluna ahlal awsan gak ambil orang islam semangat merangi tapi gak ambil orang kafir dingin-dingin saja padahal orang kafir dia kesalahan permanen kafir karena kalau ada yang ada seorang kiai ini aku kuwudi ngepul kuwudi ngepul ngerasaini kiai alim ngerasaini kiai alim ini dikasih alim kuwudi ngepul terakhir ada yang ada yang ada yang dikasih alim jika ngerasaini pendeta kiai alim ngerasaini pendeta kalau misalnya sahabatnya astaghfirullah jika tidak merasaini pendeta pinter jadi kita ini sering begitu merasaini islami semangat raka arwan, tapi tidak merasakan orang lain buat apa? semangat berarti itu ciri utama khawarid yukatiluna ahlal islam wala yukatiluna ahlal awstan lalu lama zaman akhir itu ada mentel mentel artinya ya ya mentel, mau kuyon, terus bapaknya karena kita ini sudah tidak mungkin menganalisis, kita nuduh orang lain khawarid jangan-jangan ke khawarid tapi kita menganggap orang kafirnya sebesar itu pasti orang kafir ini tadi, rapatnya orang kafir itu masih ayo bunuh orang islam ayo merangi umat islam, masih menghukumi kita kita yang dalam internal islam kita dihukumi orang islam lalu ini runtuh semua mulai Dewi Ibn Umar yang menuruti orang khawarid, Dewi Nabi runtuh ke khawarid saat ini kita berdekat, ada orang kafir 10 tahun, penggapannya mabuk, nyolong 10 tahun kafir beriku satu menit dipandu kiai ngelafatnya asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah seorang mu'minan atau seorang kafiran seorang mu'minan seorang kalimat pisan 10 tahun yang ini kafir terakhir ngelafatnya la ilaha illallah dihukumi mu'min kita mulai cilik mu'min tahlilan ya la ilaha illallah bersolat ya la ilaha illallah dihukumi kafir berarti kalimat ini tidak ada gunanya kan seorang khawarid kalimat yang seorang rasulullah seorang ijma'i ulama' sa'adu anna yang ada orang kafir dari islam seorang kalimat ini dilafat oleh islam yang dilafat oleh dihukumi seorang walaik-walaik itu biasa masalah lusulnya seorang yang sama logika seorang kafir dari 10 tahun seorang kafir dari 10 tahun jadi ini masalah islam sudah ngelafat apa? tidak apa islam oleh cilik bersolat ya la ilaha illallah dihukumi seorang gunanya la ilaha illallah dihukumi tidak ada gunanya kan di depan orang khawarid seorang khawarid menurutnya orang khawarid orang khawarid seorang kafir dari kawarid jari kawarid mengenai diribu awal dari kawarid akan menjadikan untuk menjadikan panggung yang anak tidak akan menjadikan yang ada di sini selamat menjadikan yang akan mencipta